Kitab Ayub, Pasal 8 Bildad menyatakan perlunya pertobatan Bildad dari Suah menjawab Ayub, katanya Berapa lama lagi engkau akan berbicara seperti itu, hai Ayub, menyemburkan kata-kata seperti angin ribut saja? Apakah Allah yang maha kuasa memutarbalikan keadilan atau kebenaran? Sekiranya anak-anakmu telah berdosa terhadap Allah, tentu ia menghukum mereka Tetapi, kalau engkau mau mencari Allah dengan sepenuh hatimu dan memohon kepada dia yang maha kuasa agar engkau diampuni Kalau engkau suci dan benar, maka pastilah Allah akan membela engkau Ia akan mendengar doamu dan mengabulkannya dan memulihkan engkau serta kebahagiaan rumah tanggamu Walaupun engkau mulai dengan sedikit, akhirnya engkau akan menjadi sangat berkelimpahan Bacalah kitab-kitab sejarah adat istiadat nenek moyangmu dan perhatikanlah Karena kita seolah-olah baru saja lahir kemarin dan belum tahu apa-apa Hari-hari kita di bumi ini hanyalah bersifat sementara, seperti halnya bayang-bayang Tetapi, hikmat dan pengalaman mereka di masa lalu akan mengajar engkau Mereka akan memberitahukannya Mungkinkah nipah, tumbuh, kalau bukan di rawa Mungkinkah gelagah, subur, kalau bukan di air Sebab, kalau bukan di tempatnya yang sesuai Tanaman itu akan layu sebelum dewasa Demikian pula keadaan orang-orang yang melupakan Allah Mereka tidak memiliki pengharapan Orang yang hidup tanpa Allah Sama saja seperti bergantung pada sarang laba-laba Segala sesuatu yang diharapkannya akan hancur berantakan Ia berharap pada rumahnya sebagai tempat berlindung Tetapi rumahnya tidak tahan lama Pada pagi hari ia kelihatan segar seperti tumbuhan yang subur Bercabang banyak Akar-akarnya menjalar di antara batu-batuan Tetapi, bila ia dicabut dari tempatnya Tidak ada yang merasa kehilangan Hanya sampai disitulah kesenangan hidup yang dinikmatinya Lalu yang lain akan tumbuh untuk menggantikan dia Perhatikanlah Allah tidak akan membuang orang yang tidak bersalah Dan ia tidak akan menopang orang yang jahat Ia akan memenuhi mulutmu dengan gelak tawa Dan bibirmu dengan sorak-sorai Orang-orang yang membenci engkau Akan dipermalukan Dan orang jahat akan dibinasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!